Semuanya Apa kabar? Oh, oh, oh Zara, what are you doing? Making a play-doh Zara lagi making Play-doh, everyone Selamat Selamat pagi Menjelang siang Udah mau jam 12 Gua baru aja Selesai bikin I'm looking for my glass Bikin Sorry Bikin Alexa Practice Math practice Itu biasanya Seminggu dua atau tiga kali Tergantung waktu gua yang ada Gua bikin sendiri Math practice buat Alexa Alexei itu udah third grade So Dia itu Basically Apa ya dibilang ya Basically Untuk Third grade Di sini tuh Dia sudah mulai Agak serius ya Pelajarannya Pelajarannya Jadi tuh Kalau di Washington State Gua kurang tau ya Di state lain First Second grade Itu Mereka belum ada yang namanya National test Kayak di Indonesia itu Actanas itu belum ada Mereka Jadi basically itu Mereka masih setengah Setengah belajar Masih setengah main Masih perkenalan Introducing Gitu lah Nah kalau udah third grade Itu lebih serius Karena mereka udah Ada Namanya National test Itu kayak serentak lah Dalam satu distrik Distrik sekolah gitu Serentak gitu Ada national test Itu udah mulai Mereka third grade Jadinya tuh Alexa mulai gue Latih gitu Lebih More Practicing Kayak homework Homeworknya Kalau umpamanya Biasanya setiap week Itu mereka ada Subnya Titlenya Apa gitu Week ini Mereka lagi belajar Tentang Measurement Atau Volume Or apa gitu ya Selama Seminggu Itu belajarnya Seperti itu Dan Seminggu tuh Gue Go practicing Buat dia Seperti itu Ya sometimes Kadang terlalu Apa ya Repot juga ya Tapi Gimana lagi gitu Namanya juga Buat anak ya Kasian kan Kalau Dianya tuh Behind gitu Gue sih orangnya ya Enggak Enggak Apa ya Enggak terlalu Kekeh gitu Anak mesti juara Mesti The best gitu Enggak Kalau gue sih Poinnya Anak itu Harus Ada di jalur Yang Semestinya Gitu Pame dia Third grade Dia udah harus Tau ini Ini Gitu Dan dia Ya Gue sebagai orang tua Mau Alexa Seperti itu Jadinya Makanya tiap hari Itu gue Practice Jadi Monday To Friday Dia tuh Gue suruh Practice Sorry Dryer gue Jadi I'm sorry Gue suruh Practice So just Like Tema vlog ini Itu gue Bakal Berbicara Tentang Experience Gue having Third grade Anak Di Third grade Dan Sedikit sharing About Banyak ya orang Membahas Tentang speech delay Kenapa gue bahas Speech delay Mungkin Ya kalau kalian Gak suka ya Dengan Dengan bahasan ini Silahkan out Mungkin gak important Buat kalian Silahkan out But Gue tuh hanya Ingin share Apa yang pernah Gue alamin Karena Alexa itu Sebenernya dia Bukan speech delay Ya Bukan speech delay Banget-banget Gitu Karena apa Alexa itu Pengalah Pernah Mengalami speech delay Jadi itu Ceritanya gini Gue usah dikecerita Makanya Vlog gue ini Tentang Perkembangan Anak-anak So gue akan Bahas ini Tentang speech delay Karena itu Gue mengalami juga Anak gue dua Gue tuh Punya anak Agak telat ya Kalau ini ya Umur 30 Lebih lah I think Alexa 2007 So gue tuh 30an something Gue sekarang 43 Tahun ini Gue 43 Jadi I'm old lady So Ya Anyway Alexa tuh Waktu Umur 12 bulan Dia tuh Oke Jadi tuh Waktu gue Hamil Alexa Alexa tuh Lahirnya tuh Kecepetan Gak kecepetan juga sih Dia sekitar 38 38 38 weeks Itu kan Full term pregnancy Kan 40 40 ya 40 Or 42 Sometimes Something like that Ya Jadi tuh Alexa tuh 38 Anak-anak gue tuh Early Semua lahirnya keluar Nggak full term gitu Karena gue waktu itu Karena gue waktu itu ada Diabetes Diabetes Gitu Jadinya Dia dokter Decide Karena gue tuh Besar banget Waktu Alexa lahir Itu Alexa Sekitar Almost 11 Pound Sebentar lagi Dan Gue punya cerita lucu Jadi tuh Gue punya cerita lucu Tentang Waktu gue hamil Alexa Jadi Gue kan Kalau orang Yang udah mau Deket-deket lahiran Gitu kan Jadi Kita periksa Kehamilan kita tuh Every week Alexa selalu diambil Apa namanya Ini Di scan gitu kan Gambarnya Saking kegedeannya Tuh Alexa Entah dulu ya Sabar ya Saking kelihatannya Alexa Di monitor Scannya itu Monitor scannya itu Udah gak muat Jadi tuh dokter Eh bukan dokter Nursenya itu Yang bagian Scannernya itu Cuma kasih Estimate aja Dia bilang Could be more So ya Alexa lahir itu Hampir 11 pounds Besar sekali Dan early Gue tuh sebenernya Sempet worry Karena kan Orang diabetes itu Bayinya tuh kan Memang gede-gede ya Yang jadi masalah Buat dokter itu Bayinya mungkin gede Tapi It could be Organ-organnya tuh Immature Itu yang mereka takut Dan Alhamdulillah sih Lahiran Alexa tuh Sehat waktu itu Berjalannya waktu Alexa sih normal ya Enggak Enggak inilah Dia bubbling Itu normal Certain time Di petnya lah Twelve months Dia tuh Udah bisa Macem-macem Dia udah bisa Ngomong sedikit-sedikit You know Yang simple things Yang buat 12 months Itu Normally Ngomong Dia udah Bisa sedikit Ngenalin huruf ABC sampai Z Menghitung mungkin Sekitar mengenal Angka-angka 1 sampai 5 Sometimes mungkin Dikit-dikit 10 gitu Dia Ini bright ya Alexa tuh Ini banget Terus 24 months Dia udah perfectly Alphabet Udah perfectly Bisa nyanyi Dia perfectly Regenize number Sampai Angka 20 Dia udah bisa Dan yang paling Amazing sama dia Itu dia Ininya kuat banget Itu remember Something tuh kuat Gue pernah gitu Nyasar Karena disini freeway Freeway itu Kan berdasarkan exit Berdasarkan exit itu Dan gue lupa gitu Exit berapa Bayangin anak umur Gak even 24 months Dia tuh Dia yang kasih tau This is the exit The number You know That's how good She remember Nah Kejadiannya itu Sekitar dia umur Hampir 2-3 tahun Gue tuh sempet sakit Dan gue sakitnya tuh lama Lama gitu Gue sakitnya tuh Gue lagi Nggak tau Kerekam atau enggak Jadi gue sakitnya tuh Lumayan lama Hampir 1 year Gue sakit Dan gue Unable to Interactive Alexa In order to teach Her more Jadi ya Biasalah Untuk teaching dia Ini itu tuh Gue gak bisa sama sekali Karena gue gak punya Ability to do that Karena gue very sick Anyway Selama gue sakit itu Mengakibatkan Alexa tuh Takung Nggak Nggak Dia jadi pendiam Dia jadi Memang saat itu adalah Bad time for us Jadinya tuh Mungkin Depressnya seorang ibu Itu Karena gue sakit Karena gue lagi Unformed In bad condition Jadi gue tuh Eba ya Kayak Distractive gitu Ngurus anak Secara Yang penting gue udah kasih makan Segala macem Tetek bengi Karena kan disini Gue gak punya siapa-siapa ya Dan suami gue juga kerja Dan Dengan gue lagi Try to recover Dengan Penyakit gue Ya agak berat gitu Anyway Ya gue realize gitu Sampai umur Mau keempat tahun Empat Kelima Alex tuh agak Fakum gitu Ngomongnya Dia tuh kurang Apa ya Kalau Responnya tuh Nggak Nggak semestinya Karena kan umur Tiga Empat Tahun Lima tahun Itu anak Lagi aktif Aktifnya Kan ngomong Tanya Blah 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 Gitu Ya Jadi itu Gue sempet Sempet sedih Gitu Karena Aduh Gue pikir karena gue sakit Gue jadi gak bisa Ngajarin anak gue Atau ngobrol banyak Dengan anak gue Jadi gue tuh Kayak Gimana ya Aduh kesian juga Dan gue sempet khawatir Gitu Aduh ada Something wrong Apa anak gue Blah Apa Waktu itu kan Lagi marak-maraknya Autism Ya Gue sempet worry Gue sempet Mikir Aduh apa anak gue Ada autism Sometimes kan Autism tuh Di Find outnya Later on Gitu Kita kan gak tau Anak tuh kan Gimana ya Perkembangannya tuh kan Berbeda-beda Setiap Anak berbeda Setiap Even one Anak satu dengan anak lain Tuh gak kita samain ya Kemampuan anak-anak tuh Gue sempet berpikir Ah udahlah Mungkin setiap anak beda Gitu Coba Gue berpikir lagi Backflash gitu Alexa tuh gak Gak behind gitu Waktu dia kecil Kayak gue bilang Umur 12 tahun Dan Hampir umur 18 Eh 12 tahun Umur 12 bulan 18 bulan Dan 24 bulan Dia tuh Oke gitu Karena gue Vacuum Ngajarin dia Atau Gobrol dengan dia Itu yang membuat Dia jadi behind So dia tuh Ngalamin speech delay Dari umur 300 tahun Ke umur 5 tahun Dan gue sempet Freak out Waktu itu umur 5 tahun Dia masih Less talk 4 setengah 4 ke 5 Itu masih Less talk So So Gue decided Untuk talk Ke pediatrik Gue Nah inilah Yang gue bisa sharing ya Ke mungkin yang ibu-ibu Yang punya masalah Anaknya speech delay Kadang emang Banyak orang bilang Speech delay itu Causing Karena kita tinggal disini ya Di luar negeri Of course Bahasa Inggris Is not our number one Language Not our first language Gue di rumah itu Speak Dua bahasa Kadang bahasa Indonesia Atau kadang Bahasa Inggris Tapi most of the time Itu bahasa Indonesia Gue Dan gue mix gitu ya Seperti yang gue bilang Kalau mau dibilang Bahasa itu ngaruh Ke anak Pendapat gue Ya Dan tidak Karena kenapa Anak itu Ininya lebih pinter loh Dari orang tua ya Kalau dari orang-orang Kayak kita Anak tuh Mindnya tuh Lebih fresh Dan lebih Tajem Daripada kita So Kalau orang bilang Oh dia confused Maybe Untuk Pertama-tama Confused Ya Tapi Anak itu Anak-anak itu Paling cepet blended Dengan situasi Jadi mereka tuh cepet Mengenal situasi Karena apa Kesehariannya Keterbiasanya Dan rutinitas mereka Itu yang membuat mereka belajar So Kalau Masukan gue Karena gue juga Pake dua bahasa Sometimes Maybe kita harus Speak one of the language But It's not necessary Like I said Anak itu cepet Pick upnya Karena apa Begini Contoh Kayak si Zara ya Si Zara Anak gue yang nomor dua ini She has no problem Talk Dia belajar Ngomong-ngomong Sendirinya Dia Tau Apa Tangan Minum Mimik Itu Dengan sendirinya Karena apa Everyday Kayak gue ngomong Zara You wanna mimic Dan dia tau Mimik itu drink Minum Zara You wanna susu Dia tau Susu itu milk Karena everyday Karena everyday Gue mention it to word So Dia get used to it Dan dia mengenal Apa itu artinya So Dia tau milk And susu Itu sama Jadi Gue rasa confusing About language 50-50 ya Semua itu depend Dari kita Untuk introducing Setiap kata-kata Itu ke anak Dan Setiap kita Introducing something Kita harus Kenalin Apa arti itu Dan kesamaan arti itu Di dalam language yang lain Don't worry They're not gonna get confused They smarter than us Mom You wanna take it out? Yeah Please Don't put there So Kita gak perlu worry Anak confused Karena kayak gue bilang Anak itu lebih tajam Mainnya loh Daripada orang-orang Kayak kita So anyway Lanjut lagi Balik lagi ke Alexa Ya waktu itu Gue bawa dia ke pediatrik Memang timenya Untuk check up Dan gue Pediatrik itu Tanya udah berapa kata Dia kenal Blah-blah-blah Regular check Terus gue mention Ini anak kayaknya Behind gitu Speech delay Kayak speech delay gitu Terus Dokternya bilang Apa Dia sama sekali Gak ngomong Ngomong Tapi Jarang gitu Gak Gak terlalu ini Ngomong Tapi Dari limited Dan dari situlah Ya gue tau gitu Speech delay itu Kadang kayak dokter bilang Ikut bi Karakteristik anak itu Mungkin anak itu Pemalu Anak itu Males ngomong Kayak orang dewasa aja Ada yang doyan ngomong Ada yang cerewet Ada anak orang yang Pendiam Ada yang Orang yang ngomong Kalau perlu-perlu aja Memang ada seperti itu Itu pertama Dan kedua Faktor yang Bisa membuat Anak itu speech delay Sometimes Anak itu mungkin Depress Atau Depress Could be Dia anak itu Takut Untuk say something Takut salah It could be Mungkin Memang gak ada Pressure-nya seorang anak itu Untuk bicara Tapi Ada anak ya Kayak itu dia Karakteristik seorang anak itu Different Dan ketiga Kurangnya komunikasi Nah Itu yang Ketiga ini Kurangnya komunikasi Yang ditekankan Sama Pediatrik Gue Kita tuh sebagai orang tua Kayak dokter yang bilang ya Sometimes Kita sibuk Dan gue juga Akuin Gue Ya disini gak ada pembantu lah So kita rely on Ourself Untuk membagi waktu itu berat Disini Kalau yang full time mom Even yang full time mom Yang ini Masih berat ya Apalagi kayak gue gitu Yang Gue kerja Gue mesti urus anak Gue mesti urus rumah Gue mesti urus suami Plus Gue juga mesti deal sama Sekolah anak Jadi everything ke gue Belum yang urusan Ngecek-ngecek Financial Bayar bill lah Make sure everything Pay lah A lot of things going on Di life kita gitu Sometimes ya Gue talking about Yang disini ya Gue kurang tau Kehidupan di Indonesia tuh Kayak gimana Karena kayak gue bilang Disini buat biaya pembantu Itu agak mahal ya Semua dibayar per hour Disini di Washington State Minimum wage itu Between 13 dollar and To 15 dollar per hour So lo gak boleh bayar orang Less than 13 dollar per hour Otherwise They sue you You know Terus Ya akhirnya kita juga disini Sendiri semua ngerjainnya Stress aku ada ya Gue akuin Ya waktu saat itu Gue memang sakit Dan gue gak bisa Teach dia Makanya gue Disitu setelah gue Ngobrol-ngobrol sama dokter Of course ya Dokter check up everything Everything Dan alhamdulillah Alexa tuh gak ada Autism Symptom itu The problem yang Alexa Dan gue punya Karena Alexa itu bisa Speech delay Karena timingnya gue Untuk interaksi ke Alexa Itu kurang Itu Poinnya Dan Saran gue ya Kalau Seandainya Gitu Ada Ibu Karian Experience Seorang ibu Experience anaknya Speech delay Pertama yang kalian harus Lakukan adalah Talk to you Pediatric Because pediatric itu Dokter itu The best Apa ya The best Resource Source The best source Kita gitu Untuk Tukar pendapat Oke Karena Ya kayak gue bilang Speech delay itu Kita kurang komunikasi Kurang interaktif Ke anak Ikut Anak itu Pemalu Nah kalau yang dua itu kan Kita bisa fix sendiri Nah kalau Ada sesuatu Based on How concern Nah lebih baik Kita tahu earlier Daripada Kita tahunya Find outnya Later on And which is too late Mungkin early kita masih bisa fix it Gitu karena Banyak Teman-teman gue ya Ada beberapa teman-teman gue Yang anaknya tuh Speech delay Gue bilang sama teman gue Asiopediatric What Apa yang What He think About You know Apa menurut dia Pendapatnya apa Karena gini loh Speech delay It could be Hearing problem Anak tidak bisa mendengar dengan baik Makanya dia Gak tahu gitu Apa yang kita omongin Itu Lebih baik Talk to pediatric Jangan Kadang orang ya Berpikir Ah it's okay Nanti juga dia ngomong Ah it's okay Dia baru umur segitu Gak ngomong Mungkin it's okay Gitu Tapi It's okay nya itu Kita harus punya Apa ya Concern Dan How to fix Gitu loh It's okay bukan berarti It's okay You let Let everything Goes by Without Ini Apa namanya Perbaikan gitu Karena gini Wait thank you Ditaruh lagi mainannya Karena gini Anak itu Harus kita build Sense nya Common sense Kalau kita biarin Seorang anak itu Begitu aja Dia tidak ada Namanya Apa namanya Oh thank you Niat untuk Berubah Kalau dia masih kecil Kalau dia masih kecil Kalau dia masih kecil Kalau dia masih kecil Mungkin Belum kelihatan ya Belum berasa ya Belum ada Kasih Kamu udah beli kopasi Jadi tuh Jadi tuh Apa sih Aduh Kayak satu ya Contoh deh Contoh Anak yang speech delay Itu Akan lama Party trainingnya Oke Karena apa Satu Dia kurang mengerti What it's party training for Kenapa gue musti Musti pipis di toilet Kenapa gue musti poop di toilet Itu kan Sense nya dia kan Kayak seperti temen gue Dia tuh anaknya Iya Penguin You have to show it This way Tara So ya Sorry gue interrapin Jadi Jadinya tuh Jadinya tuh Lama gitu Karena dia gak ngerti Party training tuh apa Ya kayak gue bilang Gue jadi Sorry ya gue ngomongnya Bolak balik Bolak balik Jadi tuh Temen gue ini Anaknya Dia baru anak pertama Anaknya tuh speech delay Waktu itu dia tanya pendapat gue Gue bilang Lo bawa dia ke pediatrik Sometimes There is program Untuk anak-anak speech delay Dan cover by insulin So ya Dokter recommend dia Untuk speech therapy Dan Untungnya dia bersyukur banget Gue kasih saran seperti itu Karena Anaknya ini Punya Bukan kelainan sih Punya Jadi Di dalam earnya tuh Dia tuh Build Earwax Earwax di Indonesia apa ya Tai Tai kuping ya Earwax Earwax Tai kuping gitu More than Normal person Karena apa itu Anak build tai kuping banyak Gue juga kagak tau Gue gak Anyway Itu dia tuh punya Kayak begitu Makanya itu anak Jadi Apa sih Punya gangguan Untuk bicara Dan alhamdulillah sih So far gue tanya Kemarin-kemarin Itu gue tanya Waktu itu Gimana anak lo Udah ada perkembangan Dia bilang Ya Udah lumayan gitu Dia tuh jadi Ikut speech therapy Dia ikut speech therapy Dan Ya dia Dokter find out Itu tuh Punya kelebihan Tai kuping Makanya Jadi dia sering kontrol I think Every two months Dia tuh Two months Three months Dia harus kontrol gitu Takutnya ada Something-something And so far sih Gak ada Cuma memang Ya kayak gitu lah Ada orang yang Punya kelebihan Ada orang punya kekurangan So anyway Enak Temen gue ini Anaknya Ikut speech therapy Sampai sekarang Dan gue bilang sama dia Even lo udah ikut speech therapy Masukin anak lo di preschool Jadi kegiatan Kayak Anak yang punya Delay Speech delay Itu bagus Untuk dibawarkan Dengan anak-anak lain Yang seumuran mereka Jadi Gini loh Mungkin Mungkin Anak itu Anak kita itu Gak mau ngomong sama kita Ada tuh anaknya begitu Bangor Gak mau ngomong sama kita Tapi kalo ngomong sama anak-anak kecil Dia mau Karena dia ngeliat Oh friends You know Dia seneng gitu Seumuran dia Ya samalah kayak orang lain Seumuran mereka happy gitu Dan Bagus juga Buat masukan Karena kayak anak kecil itu Cenderung meniru Jadi kalo dia liat Temennya ngomong ini Dia akan tiru Seperti itu Dan bilang sama dia Ya lo pantau terus Gitu perkembangannya Walaupun dia udah Ikut preschool Dia udah Ikut speech therapy Tapi Kita tidak kalah Perhatian orang tua Dan dukungan orang tua Di rumah Untuk Apa ya Motivasi anak itu Untuk Lebih Banyak You know Apa sih Speak up Gitu So ya Jadi Ya kayak gue bilang gitu Sometimes Speech delay itu Banyak gitu Cause Apa Penyebabnya tuh Apa gitu Kadang mungkin dari kita sendiri Kayak gue bilang Kita terlalu sibuk Lupa sama anak Deniable Sometimes Ah enggak lah Gue ngobrol kok Sama anak gue Gini gini But Mungkin cara ngobrolnya kita Cara kita Interaktif Sisi sama anak Itu berbeda Gitu Kalo gue Gue ini sibuk Kayak gue bilang Gitu Gue harus kerja Gue harus anak Blah 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 But But Gue keep remind myself You know What is the most important In my life You know Um Kayak Family Dan Future Anak-anak Itu penting Ya Jadi gue tuh Kalo gue punya Waktu luang Gue berusaha Untuk Ya Ngobrol sama Zara Main Atau apalah Yang Yang Bisa gue Komunikasi Gitu sama Dia Bikin Play Doke Apa Kep Itu melibatkan Conversation Ya Terus Ya Kayak gini Gini lah Gue Kita Kalo udah Punya Anak Third grade Udah Mulai Yang Ini Gue tuh Print out Seperti ini Bahan Practice Ini Bahan Practice Ini Kayak gini Gini Mad Practice Gua print out Free Gua Googling Gua cari Di online Di komputer Bisa Print out Free Itu Practicing Buat Alexa Oke Mad Segala macem Apa yang Gua liat Dia sering Bikin Mistake Di Pelajarannya Dia Di PR Dia Gua ulang Lagi Sometimes Kalo Gua Gak Dapat Dari Online Gua Bikin Sendiri Gua Ambil PR Gua Cuman Ganti Number Number Jadi Dia Get Used To Untuk Belajar Kayak Apa Namanya Assessment Assessment Kayak gitu Dia Belajar Kayaknya Segitu Dulu Tentang Sharing Gue Speech Delay Buat Anak Jadi Saran Gua Kalo Kalian Yang Punya Anak Speech Delay Spend More Time Ke Anak 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 Kita I Mean They Grow Up So Fast If You Just Ignore Those You Gonna Regret At The End Because Those Times You Want Turn Back Gua 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 Selalu Bilang Sama Alexa Jadi Itu Education Is Really Expensive Now You Know So You Have To Use Wisely The Opportunity That You Have You Know Kita Bisa Sekolah Itu Aduh Thank God Banget Dan Di Amerika Sini Sekolah Itu Kan Gratis Ya Kalo Yang Public Kalo Yang Apa Namanya Private Itu Yang Bayar Jadi Itu Bagus Kali Gitu Sekolah Gratis Dan Mudah Mudahan Sih Bakal Seterusnya Apalagi You Don't I Don't Think This Is The One Nah Next Jadi Kalo Kalian Yang Punya Speech Delay Anaknya Try To Apa Komunikasi More And More Everyday Jangan Putus Asa Practice Practice Apapun Itu Bentuknya Interaksinya Try To Encourage Your Kids Try To Encourage Oh Okay Yeah Try To Encourage Your Kids Help Them You Know Kita Cuma Kita Orang Tua Yang Bisa Help Mereka In Order To Get In Where The Path That Supposed So Yeah Banyak Practice Even Kita Bisa Begitu Even Cuma Nonton TV Everybody Say TV Is Bad For Kids But It Depends How You Use Depends How You Manage You Know Everything Is Bad Surrounding You But If You Know How To Use It If You Know How To Manage Just Like Everybody Say You Know Device Guys Like I Pad Itu Bad For You Know If You Let You Kids Spending 24 Hour For I That Bad But Kalau Kalian Manage Gimana Manage Tahu How To Manage I Pad You Know It Should Be Good Benefit For You Kali I Pad Itu Kalian Bisa Liat Apps Apps Yang Yang Free Book Yang Mereka Bisa Bacain Reading For You Kids Reading For Me Gitu Ada Bacain Buat Kalian Dan Disitu Alexa Belajar Untuk Baca Ya I Think Sekarang Juga Banyak Gitu Ya Buku Buku Yang Reading For Self Reading For Yourself Itu Banyak Juga Itu Bagus Gitu Untuk Anak Untuk Belajar Membaca Di Ipad Kalau Kita Punya Ipad Itu Free Download Free Terus Banyak Kalau Kita Mau Niat Cari Itu Banyak Educational For Kids For Toddler Yang Free Kita Bisa Download Itu Tanpa Bayar Dan Kita Bisa Pakai Itu Untuk Belajar Anak Anak Ipad Gua Gunain Dulu Waktu Alexa Kalau Gua Lagi Sibuk Masak Bersihin Rumah Gua Pasang Ipad Itu Buat Dia So Dia Bisa Belajar Baca Ya Begitulah Sharing Tentang Speech Delay Semoga Bermanfaat Semoga Bisa Jadi Masukkan Buat Kalian Semua Yang Punya Masalah Seperti Itu Dan Take care See you Another vlog Bye Bye